5 kota, 67 persen warga kota Tasik Malaya masuk dalam kategori miskin ekstrim. Hal tersebut berarti sebagian mengalami kemiskinan yang lebih dalam daripada warga miskin biasa. Ada pula data khusus, yaitu data kemiskinan ekstrim, yang berarti tingkat kedalaman kemiskinan yang lebih mengkhawatirkan. Kota Tasik tidak menempati posisi pertama dengan angka 5,67 persen kemiskinan ekstrim. Masih ada daerah lain di atasnya, seperti Cirebon dan Indra Mayu. Hal tersebut seperti disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tasik Malaya, Ivan Diksang, usai menghadiri rapat koordinasi penanganan kemiskinan dan stunting bersama Pemprov Jawa Barat beberapa waktu lalu. Rapor dikembangkan oleh Pasekda Provinsi dengan beberapa kepulaukannya yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan ekstrim dan stunting di Jawa Barat. Jadi memang kemiskinan ekstrim, jadi ini juga muncul di beberapa daerah mungkin karena kaitan dengan dampak koordinasi ini, termasuk di Pemprov Jawa Barat, ya tadi data dari provinsi itu betul bahwa data kemiskinan kita 13-13 persen, tapi 5,67 persen itu kemiskinan ekstrim. Artinya yang kedalaman kemiskinannya cukup dalam. Tapi itu kita tidak paling ekstrim di Jawa Barat, jadi masih ada beberapa daerah yang di atas kita. Kompatnya Cirebon, Indra Mayu, dan beberapa daerah itu di atas kita. Jadi kita tidak paling ekstrim, tapi memang persentase terkesatuhan kita masih paling besar di Jawa Barat. Kemudian stunting juga ada dua data, data yang biasa dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi, misalnya Dinas Kesehatan, 14,8 persen, tapi kemudian ada survei status gizi Indonesia, itu angkanya menurutkan koditasnya menjadi 28 persen. Selain kemiskinan, yang jadi perhatian serius adalah masalah stunting. Dari data DINKES, angka stunting masih di angka 14,8 persen. Namun muncul survei baru dari status gizi Indonesia, dimana angka stunting di kota Tasik Malaya di angka 28 persen. Hal tersebut tentu menjadi keresahan pemerintah daerah.